Hai guys, hari ini dari Flora dan akan saya tunjukkan bagaimana di Amerika membuat jalan yang anti banjir Seperti bisa dilihat di belakang jalan biasanya terdiri dari 4 line atau 4 garis Dan mostly semua upper man disini harus mempunyai drainage Yang merupakan sebagai kolam jalan kalau air terendam dan semuanya masuk ke drainage Ini salah satu contoh dari apartmen yang lain yang punya keharusan ada drainage Salah satu metode yang lain adalah membangun rumah dengan sudut ke atas dari jalan Jadi istilahnya menanjak dari jalan jadi kalau ada hujan turun dan air akan mengalir ke jalan Bisa dilihat dari sisi sini mungkin tidak terlihat tapi semua mempunyai ketinggian yang lebih dari jalan biasa Dan ini adalah salah satu contoh di jalan utama jadi rumah mempunyai ketinggian yang lebih Apartment menjalan dan dibangun sekitar setengah meter at least dari permukaan jalan Dan salah satunya lagi adalah disini kalau membangun jalan ada mencekung ke pinggiran Jadi air tidak akan mengendang di tengah jalan tapi mengalir ke samping Dan ketika air mengalir ke samping seperti ini contohnya semua mengalir ke sudut perempatan yang mempunyai drainage Yang akan dibuang ke sungai atau ke laut Dan pada umumnya perempatan mereka mereka punya empat drainage Pekerjaan dilakukan dalam satu hari Hai guys enjoy the rest video and thank you Thank you